Kalaupun tidak ada Jokowi efek, kemarin juga ini kita mencoba mencari relevansinya benarkah ada benang merah di sana. Saham-saham yang dekat dengan lingkaran istana, dikatakan Jokowi cuan efek. Ada abah kemarin Pak Mahaka juga langsung tinggi karena Pak Erick Thohir nampak hadir di istana. Kemudian beberapa pengusaha yang kebetulan terkait dengan listed company di bursa. Kalau seperti ini, apakah Anda setuju ada benang merah saham cuan dekat istana? Ya isunya cuma kalau di pasar kan gini, ini saham-saham Mahaka gitu ya. Kemudian beberapa saham ini kan kurang liquid sebenarnya. Jadi ketika ada sentimen yang menarik, beberapa orang menarik harga sahamnya istilahnya naik. Tapi pertanyaannya setelah harganya naik, bisakah Anda menjual kembali? Ini kalau Anda bicara trading jangka pendek kan. Nah itulah dilema kalau kita trading jangka pendek dengan saham yang tidak liquid. Waktu kita beli harganya naik, tapi ketika kita mau jual, tidak ada yang relatif bidernya tipis. Sehingga ketika ramai yang menjual turun lagi. Balik lagi, kalau saya sih kembali harus dilihat fundamental daripada grup bisnisnya, perusahaannya itu sendiri. Ini tadi informasi dan poin menarik dari Pak Siswa Rizali, bukan indikator utama dari kondisi makro kita, hijau atau tidaknya IHSG kita. Tapi lebih dilihat dari yieldnya, ini yang lebih relevan. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan real sektor di sana. Ini tapi bagaimanapun Pak, kalau kita berbicara mengenai Jokowi periode jilid kedua, Kementerian PUPR kan ini sudah mengeluarkan informasi anggaran yang mereka siapkan untuk pembangunan infrastruktur. Akankah berpengaruh ke sektor infrastruktur ini adalah anggaran Kementerian tahun 2020? Apa yang bisa kita relatikan di sini Pak Siswa Rizali nanti kaitannya dengan sektor-sektor, katakanlah konstruksi, kemudian sektor infrastruktur secara umum juga. Kalau kita bicara sekarang ini kan ketakutannya penerimaan pemerintah menurun. Kalau ekonomi, kita nggak ngomong ekonomi melambat, ekonomi stagnan saja. Potensi pajaknya berkurang, otomatis penerimaan berkurang. Pemerintah harus memberikan prioritas pengeluarannya. Kalau kita lihat di sini kan pemerintah tetap memberikan prioritas kepada Kementerian PUPR yang terkait dengan infrastruktur. Jadi kebijakannya sudah sangat tepat lah gitu. Kemudian juga saya yakin karena tema utamanya yang pertama disebut kan sumber daya manusia. Tentunya komitmen pada pengeluaran pengembangan. Mengkombinasi jadi sumber daya manusia harus dikembangkan agar infrastruktur yang dibangun bermanfaat untuk kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakatnya yang kualitas SDM-nya membaik. Tapi ini kita bicara jangka panjang. Sementara kalau kita ngomong pasar finansial ya mungkin saja hari ini euforia, besok sudah kecewa lagi. Dinamikanya lebih cepat ya. Lebih cepat gitu ya. Nah kita tinggal menunggu nih. Adakah kejutan misalnya dalam hal pilihan menterinya? Karena kan para menteri ini nanti yang akan menjalankan program-programnya. Misalnya mau bilang mengurangi regulasi. Membuat regulasi bisnis lebih bersahabat gitu kan. Ini menterinya ada track record nggak dalam hal mengeksekusi ini. Itu yang lebih penting kalau saya bilang. Kalau infrastrukturnya kan sudah kelihatan di mana-mana. Sudah berjalan di mana-mana. Tapi infrastruktur yang ada ini kan harus dimanfaatkan. Supaya tidak menjadi investasi yang sia-sia. Bye. Bye.